Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan Bikin racikan pemutih wajah Yang cepat, aman, dan murah Maria, dan tubuhnya disini Yang harus kalian siapkan ini cuma 2 bahan Aja, dan semua bahannya ini Bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga Cara pengaplikasiannya sendiri pun juga Sangat mudah, dan sekaligus Video yang ke hari ini, aku bakal praktekin Di klut wajah aku secara langsung Berikan lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti kalian udah penasaran Banget kan apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus ternyata sampai habis Dan sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys, sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya, langsung aja Aku bakal tunjukin ke kalian Untuk kedua bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahannya yang pertama Yang harus kalian siapkan adalah Tepung beras Nah tepung beras ini sendiri Kalian bisa menggunakan merek apa aja Yang ada di rumah kalian Untuk kali ini aku bakal menggunakan Tepung beras cap rose bread Nah tepung beras ini sejak dulu Memang dipercaya sangat bagus Digunakan untuk pemutihkan Menghaluskan, melembutkan Serta mengangkat sel-sel kulit mati Dan lanjut untuk bahannya kedua Atau yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah Aloe vera gel Nah untuk aloe vera gelnya sendiri Kan bisa menggunakan merek apa aja yang kalian punya Yang terpenting harus cocok dengan kulit wajah kalian Untuk kali ini aku bakal menggunakan Aloe vera gel dari produknya Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Sedangkan untuk alatnya Yang harus kalian persiapkan adalah Wadah dan juga sendok Yangnya banget kita gunakan Untuk meracik maskernya Untuk selanjutnya langsung aja Aku bakal kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun Sangat gampang dan juga simpel banget Jadi caranya itu tinggal kalian campurkan aja Kedua bahan tadi Untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu Untuk tepung berasnya Nah untuk tepung beras ini Aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Nah jika sudah Langsung aja kita tambahkan untuk aloe vera gel Kalau aloe vera gelnya ini Kita tuangkan secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu Tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Oke jika sekiranya sudah cukup Langsung aja kita aduk-aduk Hingga semua bahannya ini tercampur rata Dan membentuk seperti pasta Dan jika semua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Akan membentuk seperti pasta Nah jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah Berbenar gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus benar-benar bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dengan menggunakan cleanser Atau misalnya water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah benar-benar bersih Kemudian kalian pakai masker ini Dan baru-baru sekarang ini wajah aku itu udah bersih Dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Untuk ada sensasi dinginnya gitu Benar-benar enak banget Dan juga berasa sejuk Nah jadi ini dia Kena selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Nah jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja kalian diemin kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga masker itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip video video kelamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Setelah aku menggunakan masker campuran antara tepung beras dan juga aloe vera gelnya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini Yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu kelihatan lebih cerah Lebih putih dan juga terlihat lebih glowing Ini bisa melihat Kayak bercahaya gitu kan Dan untuk tekstur kulit wajah aku sekarang ini jika dipegang Itu berasa sangat halus Lembut, lembab dan juga sangat kenyal Pokoknya masker itu bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi kalau wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Apalagi saat diaplikasikan di glut wajah Masker itu gak ada sensasi dinginnya gitu Bener-bener adung dan juga sejuk banget Dan untuk kalian yang ingin wajahnya itu putih, glowing, terlihat cerah dan juga awet muda Kalian bisa menggunakan masker ini secara roti dan juga teratur Dalam satu minggu kalian bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan untuk masker ini itu cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku Cocok juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk kalian masih anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua Oke jenis terakhir video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan buat kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan kemana-mana seberhasilnya Tiap bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih